Jasad seorang nenek ditemukan tanpa kepala di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Potongan kepala korban ditemukan sehari setelah penemuan jasadnya. Warga Kabupaten Nias, Sumatera Utara digegerkan dengan penemuan mayat wanita tanpa kepala. Jasad korban yang teridentifikasi bernama Simaibowo Laya ditemukan geladang miliknya di Desa Mandrowe, Kecamatan Sudi Jawori, Kabupaten Nias Selatan, Sabtu bekan lalu. Sehari berselang, polisi menemukan potongan kepala korban yang berjarak sekitar 8 meter dari tempat awal ditemukan jasadnya. Selanjutnya, dua potongan jasad korban dibawa ke rumah sakit Lahusa, Nias Selatan. Ditemukan jenazah tanpa kepala seorang wanita umur 67 tahun dengan inisial SL. Memang kejadian ini sangat sadis dan mengemparkan seluruh Pulau Nias. Karena selama berdirinya pores belum pernah kejadian sesadis ini. Sampai jenazah ditemukan tanpa kepala. Saat ditemukan di sekitar tubuh korban ditemukan dua bilah parang. Satu milik korban yang dikenali suaminya, sedangkan sebilah parang lainnya diduga milik pelaku. Sejauh ini polisi tengah memburu pelaku yang identitas dan persembunyiannya telah dikantongi. Tuti Alawiyalubis melaporkan dari Nias Selatan, Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton!